Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Waras Nurpolis, di Teknik Penelitian Biokimia. Kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan prinsip penelitian kualitatif dan kuantitatif serta analisis statistikanya. Kali ini kita akan mencoba melakukan kajian beberapa jurnal yang nanti diharapkan para mahasiswa akan dapat lebih memahami beberapa teknik penelitian dalam riset-riset biokimia. Apa itu analisis kualitatif dan kuantitatif? Kalau dari definisinya, tentunya para mahasiswa sudah pasti memahami bahwa kalau kualitatif itu adalah menjelaskan apa yang ada dalam sampel. Sedangkan kalau kuantitatif itu dapat digunakan untuk mengetahui berapa dalam sampel. Jadi lebih dikuantifikasikan, kalau tidak kualitatif itu lebih menunjukkan warna, kemudian rasa, kemudian bau, dan seterusnya. Itu kualitatif. Kedua jenis analisis ini sering digunakan dalam penelitian biokimia dan beberapa parameter itu menjadi penting. Misalnya, parameter klinis seperti apa, kemudian parameter untuk biokimia pertanian seperti agromorfologi itu menjadi parameter-parameter kualitatif. Nah, bagaimana terkait dengan risetnya? Nah, ini contoh satu. Contoh satu ini yang riset terbaru di Clinical Biochemistry. Judulnya kurang lebih ini, bagaimana penelitian ini mengidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan SDS-Page Untuk menentukan Protein C yang ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk kita lihat. Baik, kita coba diperhatikan terkait dengan penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini, ini adalah saya sudah coba download, nanti silahkan nanti dibaca di course LMS-nya. Nanti dengan detail nanti akan diuraikan di jurnal ini. Bahwa di jurnal ini, ini jurnal terbaru di 2020. Dan ini adalah Pre-Proof-nya. Di jurnal ini, intinya adalah menentukan secara kuantitatif SDS-C ini yang berasosiasi dengan penelitian secara kualitatif terkait dengan polimorfismenya. Jadi, polimorfismenya terkait yang seperti apa? Ini, polimorfismenya ini menjadi penting karena ini terkait dengan gagal ginjal. Gagal ginjal anak yang baru lahir, kurang lebih begitu. Kemudian, jadi secara kuantitatif dan kualitatif nanti kaitannya dan dilakukan dengan validasi metode. Validasi, validasi jadi semacam biokimia analisis. Biokimia analisis terkait dengan teknik ini secara kualitatif dan kuantitatif dalam melakukan analisis SDS-C dari urin. Hasilnya menunjukkan secara ringkas bahwa secara kuantitatif analisis itu sangat spesifik, sensitif, dan akurat. Ternyata hasil itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, dari kesimpulannya, imunoblot SDS-C ini secara valid dapat menentukan secara kuantitatif dan kualitatif SDS-C dari urin. Kemudian, dan ini memberikan informasi tambahan terkait 70 kilodalton SDS-C, bentuk SDS-C yang ini. Bentuk SDS-C, 70 kilodalton ukurannya. Yang di situ, yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi, ini poliformismenya diketahui lebih lengkap. Jadi, kalau misalnya kita kecek di sini, analisisnya ternyata menunjukkan ada 2 titik. 70 kilodalton dan 13 kilodalton reaktifitas dengan menggunakan SDS-C ini. Baik, kita coba membaca detail terkait dengan metodologinya. Sample yang digunakan adalah urin. Jadi, kalau nanti Anda melakukan riset berbagai biokimia medis, bisa sampelnya ada banyak macam. Mulai dari darah, kemudian urin, kemudian plasma darah, dan seterusnya. Dan kebetulan kalau yang ini adalah urin yang diambil dari rumah sakit ini, rumah sakitnya. Kemudian, diambil pada periode Juni-Maret 2015, Juni 2012 sampai Maret 2015. Kemudian, dikoreksi setiap pagi hari, menggunakan wadah yang khusus. Ini harus jelas. Perhatikan dalam menulis metodologi. Metodologi harus diuraikan dengan sejelas mungkin. Termasuk hal seperti ini. Kemudian, selain itu, terkait dengan ethical clearance. Di sini juga jelas sekali bahwa the present study sudah mendapatkan ethical clearance dari ini ya. World Medical Association Declaration of Helsinki terkait ethical conduct of research. Jadi, dan juga pengambilan darah atau pengambilan urin yang dilakukan terhadap anak-anak yang baru lahir itu sudah diketahui oleh semua orang tuanya. Dan protokolnya telah di-approve dari institusi yang memberikan ethical clearance itu. Jadi, itu menjadi sangat penting kalau Anda menggunakan uji klinis dalam hal ini ataupun uji pre-klinis dengan menggunakan hewan model. Kemudian, bagaimana menentukan urinary system C asai? Itu ditentukan dengan menggunakan immunoblot SDS patch. Jadi, immunoblot SDS patch ini nanti yang seperti halnya electrophoresis ya. Electrophoresis system. Jadi, letrophoresis system. Mudah-mudahan di sini para mahasiswa sudah pada tahu model letrophoresis. Tapi, di biokimia ada letrophoresis. Jadi, nanti bisa ketika tidak dalam suasana online, nanti offline begitu. Nanti Anda bisa belajar terkait dengan menggunakan penggunaan SDS patch ini. Kemudian, secara kuantitatif ditentukan berdasarkan apa? Densitasnya ya. Dengan autodeografic patch yang nanti diukur dengan menggunakan image program. Dan sistem NC konsentrasi dikuantitatif sebagai optical descenti berdasarkan kurva kalibrasi lainnya. Ya, berdasarkan suatu lain kalibrasi. Nah, ini ya. Optical Decidative dikuantitatifkan. Nah, kualitatifnya bagaimana? Kualitatif dari ini, intinya adalah ingin menentukan atau mengidentifikasi dan mengkaretasi bentuk SDSC yang beragam gitu ya. Nah, ragam bentuk SDSC dari urine, dari urine gitu. Untuk analisis, nah ini menarik. Untuk analisis dari komplek 70 kD ini, dilakukan dengan menggunakan denaturasi sampel. Jadi, kalau menggunakan denaturasi sampel, berarti harus ada kontrol. Perhatikan kontrolnya. Di sini, menggunakan kontrol not reduce it with berkata. Jadi, ada yang tidak direduksi. Baik dengan menggunakan beta mercaptoetanol, ataupun tanpa pemanasan. Dan tanpa pemanasan. Ini berarti nomor satunya adalah sebagai kontrolnya. Kemudian, reduksi dengan beta mercaptoetanol dan tanpa pemanasan. Reduksi dengan beta mercaptoetanol dan dengan pemanasan. Denaturasi dengan orea. Dipanaskan pada temperatur dan waktu yang berbeda. Kemudian, tidak diinginkan pada selama 10 menit. Jadi, ini perlakuan-perlakuan yang coba didekati. Untuk menguraikan bentuk-bentuk polimorfimus dari sistein C ini. Dari data yang ada, dihasilkan ternyata bentuk gambarnya. Bentuk gambarnya. Jadi, nanti perhatikan juga kalau Anda melakukan riset begitu. Kualitas dari gambar itu menjadi sangat penting. Sekali ya. Kualitas dari gambar ini ya. Ini dalam hasilnya. Ada dua reactivity komplek. Dari 70 kd dan 13 kd. Terus kemudian ini gambar yang tadi. Yang terkait dengan denaturasi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait poliformisum nansi statin C ini. Kemudian, ini adalah terkait dengan data LC-MSS analysis. Jadi, sistein C itu di pada waktu restensi sekitar 18,363. Dan ini yang B itu adalah spektrum sistein C dalam bentuk ion fragment produk ya. Dan ini main value dan CV-nya. Jadi, ini contoh-contoh monomernya. Sistein C monomer yang 13,362 ton. Tadi, berapa nilainya berapa? Nanti berdasarkan optical densitometry ini. Nanti berdasarkan nanogram mikroliper dan mikroliper sistein C. Sehingga Anda dapat diketahui berapa besar nilai dari sistein C itu. Jadi, secara kuantitatif bisa diukur. Secara kuantitatif bisa diukur. Berdasarkan analisis kualitatif. Kurang lebih pendekatan yang dilakukan di jurnal ini adalah seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Ini sangat menarik ya. Jadi, kalau misalnya Anda melakukan riset S2-nya terkait dengan biokimia klinis ataupun biokimia medis. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Dan, analisis-analisis kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, kualitatif-kuantitatifnya itu adalah misalnya apa ya? Misalnya, misalnya sindrom metabolit. Atau terkait dengan brentonik. Kalau brentonik berarti kita dengan menggunakan tikus. Tikus kita kendalikan. Dalam hal ini kita kelola bagaimana tikus itu kita buat supaya tikus mengalami lupa. Lupa ataupun mengalami... Itu ada perlakuannya ya. Ada perlakuannya. Misalnya diputar gitu. Terus ditempatkan di suatu wadah tertentu yang nanti kewadahnya itu kita desain. Sehingga harapannya dia melewati lokasi yang memang benar-benar dia ingat. Kita sudah ajarin itu. Sehingga nanti kalau misalnya dia tidak melewati itu berarti kita indikasinya sebagai lupa. Itu analisis bisa kualitatif ya. Kualitatif ataupun kuantitatif gitu. Misalnya... Atau misalnya sindrom metabolit. Misalnya diabetes militus ya. Diabetes militus. Berarti kalau kuantitatifnya bisa ukur dengan kadar glukosa darah. Kadar insulin gitu ya. Terus ekspresi insulin, hormon-hormon insulin itu seberapa besar? Itu kadar kuantitatif. Contoh sederhananya. Tapi kualitatifnya bagaimana? Kualitatifnya bisa dalam bentuk misalnya perubahan kakinya yang bengkak atau seberapa besar bentuk matanya. Kemudian gejala klinisnya seperti apa? Gejala klinisnya lebih suka cenderung marah-marah atau seperti apa? Itu menjadi indikator-indikator kualitatif. Atau gambaran histopatologi dari pankreasnya seperti apa? Histopatologi dari pankreas itu menggambarkan adanya kerusakan, adanya gambaran-gambaran yang menunjukkan bahwa secara kualitatif datanya seperti apa? Itu menjadi data yang menarik untuk dipelajari. Nah, artikel kedua ini adalah salah satu artikel dari bagian riset desertasi saya. Yang kebetulan nama pertama adalah pemimpin saya yang memang beliau ini saat ini sudah malum. Mudah-mudahan amal jariah beliau terus mengalir dari apa yang telah dibimbingnya kepada saya. Judulnya adalah kandungan fenolik dan flavonoid. Artinya kalau kandungan fenolik dan flavonoid menjadi ini adalah Berarti yang ini adalah Artinya ini kuantitatif ya. Kalau di sini berarti ada kualitatifnya. Ini seperti apa? Kita coba perhatikan. Nah, artikel ini Baik, ini artikelnya Nah, ini artikelnya tahun 2019 Volume 20 Number 3 Jadi, fenolik dan flavonoid konten Agromorphology Diversity Jadi, ini kita ingin melihat secara kandungan Kandungan polifenol ya Dan dikaitkan dengan karakter morfologinya Apakah ada hubungannya? Ini pentingnya apa? Pentingnya begini Kalau kita nanti mengembangkan suatu tanaman temuh hitam Begitu ya Tanaman temuh hitam Kita ingin mendapatkan temuh hitam yang Kandungan polifenolnya tinggi Tetapi, kalau kita harus selalu mengukur di lapang Itu akan menjadi masalah Tapi, kalau kita ingin mendapatkan gambaran Oh, secara dengan melihat secara kasat mata Kita ingin tahu Oh, ini polifenolnya tinggi Karena berdasarkan karakter morfologi yang seperti ini Harapannya seperti itu Harapan dari di saat ini adalah seperti itu Jadi, kita ingin identifikasi secara kualitatif Nanti harapannya kita ingin mendapatkan kualitatif yang maksimal Nah Apa yang ingin kita dekati Secara kualitas dari kandungan itu Kandungan dari rimpang-rimpang dari temuh hitam itu Sangat dipengaruhi oleh kandungan fenolik dan flavonoid Itu karena fenolik dan flavonoid sebagai suatu senyawa polifenol Itu akan menentukan kualitasnya Dan hal lain dari riset ini Di Indonesia sampai saat ini Belum ada yang melakukan kajian yang komprehensif Terkait dengan agromorfologi karakter Yang dikaitkan dengan polifenol Dalam hal ini penolik dan flavonoid Dan juga ekstrak yang dihasilkan Sehingga hasil ini menjadi sesuatu yang menarik Dan menjadi upaya kita Untuk dapat menyeleksi Atau mengidentifikasi Kultifar-kultifar Yang akan menjadi calon Validitas dari tanaman temuh hitam Baik Yang harus diperhatikan oleh Para mahasiswa adalah Bagaimana mendesain suatu riset Riset-riset yang dilakukan ini Yang pertama adalah Bahan yang digunakan Bahan yang digunakan adalah Sepuluh rizom Kurkumaru jenisya Yang dikoleksi dari lokasi yang berbeda di Indonesia Di tahun 2019 Kemudian Nah ini diperhatikan Biasanya nanti Kalau Anda mengoleksi Lakukan koleksi seperti ini Halus ada Aksesan kode Ataupun Foucher specimen Yang ini menjadi penting Ini menjadi penting Dan biasanya nanti di jurnal itu Akan ditanyakan terkait ini Siapa yang melakukan identifikasi Siapa yang melakukan Foucher specimen Foucher specimen dari Bahan baku yang Anda gunakan Nah ini menjadi penting Kemudian ketika ditanam di suatu lokasi Tentunya akan sangat Penting ketika Anda menyampaikan Titik koordinatnya Titik koordinat geografinya di mana Dan pada ketinggian berapa Di bulan Tahun berapa Jadi ini sangat penting Menentukan itu ya Kemudian Harus jelas juga Harus jelas juga ini adalah sistem tanamnya Yang dilakukan Ini cukup Harus jelas diuraikan Kemudian Evaluasi Karakter yang dilakukan Misalnya agromorfologi Evaluasi Ini Melakukan evaluasi Terhadap karakter kualitatif Dan kuantitatif Kebetulan disini Karena disini adalah Aspeknya biogimia pertanian Begitu ya Aspek parameter pertanian Tentunya menjadi Tidak dilupakan Begitu ya Dalam hal ini adalah Agromorfologinya Karakter kualitatif Dan kuantitatif Di tabel 2 Perhatikan disini Ada Habitatnya Bentuk kualitatif Variable Habitatnya Yang Nanti akan dilihat gambarnya Kemudian Dan seterusnya Ada status Of territory Resome Ada atau tidak ada Berarti kalau ada Kita scoring 1 Ini adalah Ini ya Perhatikan Ini adalah Parameter kualitatif Tapi Kita lakukan Scoring Untuk bisa Mengkuantifikasikan Begitu ya Parameter kualitatif Tapi kita scoring Untuk bisa Mengkuantifikasikan Sehingga nanti Datanya bisa kita olah Begitu ya Datanya bisa kita olah Nah Tahapan Lakukan pengamatan Juga diketahui Dengan baik Misalnya Di tahapan Untuk Aspek habitat Color yang Warna ya Warna yang Di Batang Warna ungu pada batang Misalnya Purple Ungu Dan green Misalnya gitu ya 150 Hari Setelah Tanam Misalnya Begitu Dan seterusnya Kemudian Faktor kualitatif Untuk agromorfologi Apa Tinggi tanaman Kemudian Jumlah daun Dan seterusnya Itu Diamati Begitu Nah Kemudian Dilakukan ekstraksi Beberapa metode Dilakukan ekstraksi Hasil ekstraknya Itu diukur Sebagai Persen Persen ekstrak Dan ini menjadi Analisis Kuantitatif Kemudian Analisis Fenolic Dengan flavonoid Diukur Kalau fenolik Berdasarkan Miligram Galik asit Tekevalen Per gram Kalau Flavonoid Berdasarkan Miligram Kwaris Tinekevalen Per gram Jadi Dari Data Ini Menunjukkan Bahwa Ini Kuantitatif Begitu ya Nah Ini Yang Dilanjutkan Data Analisis Nanti Kita Akan Mencoba Melakukan Evaluasi Bagaimana Melakukan Uji Kruz Kalu Wolis Ini ya Terkait Kualitatif Karakter Data Dilakukan Uji Kruz Kalu Wolis Kemudian Kalau Kuantitatif Dilakukan Dengan ANOVA Yang Dilihkuti Dengan Dankan Multiple Rank Test Atau DMRT Kita Kita Akan Nanti Mencoba Melakukan Analisis Itu Nah Datanya Misalnya Seperti Ini Kruz Kual Wolis Berarti Semua Hanya Saja Disini Semua Menunjukkan Tidak Signifikan Not Signifikan Pada Probabilitas P0,05 Jadi Artinya Bahwa Semua Genotipe Kurang Lebih Memiliki Karakter Agromorfologi Untuk Berbagai Karakter Yang Diamati Tidak Begitu Signifikan Perbedaannya Nah Apa Variasinya Variasi Yang Disebut Dengan Tadi Seperti Ini Yang Pertama Adalah Bentuk Habitatnya Jadi Kalau Habitatnya Misalnya Begini Ini Adalah Kompak Jadi Satu Kalau Ini Adalah Open Jadi Terbuka Yang Ini Terbuka Bentuk Kemudian Warna Warnanya Warna Batangnya Seperti Apa Nah Ini Ungu Purple Ini Hijau Kemudian Bentuk Pola Dari Daunnya Seperti Apa Nah Ini Close Kemudian Ini Distant Agak Lebih Lebar Kemudian Warna Warna Ungu Warna Ungunya Warna Ungu Di Seperti Apa Nah Ini Dan Seterusnya Jadi Silahkan Anda Nanti Pelajari Bentuk Bentuk Ini Dan Ini Akan Sangat Beragam Kalau Anda Mempelajari Berarti Di Hewan Hewan Model Yang Anda Analisis Misalnya Tentunya Akan Parameter Parameternya Akan Berbeda Dengan Menggunakan Tumbuhan Gitu Ya Nah Nah Ini Tentunya Berbagai Parameter Ini Menunjukkan Misalnya Kuantitatif Berarti Ini Berbeda Huruf yang Berbeda Menunjukkan Signifikansi Pada P Lebih kecil 0,05 Dengan Menggunakan Danken Tadi Ya Dengan Menggunakan Danken Misalnya Disini Atau Disini Ya Di Pada Kolom Yang Sama Begitupun Juga Ini Jadi Kemudian Ini Sudah Mendekati Dengan Multivariate Analisis Jadi Multivariate Analisis Mengkaitkan Contohnya Adalah Korelasi Kemudian Contohnya Adalah PCA Kemudian HCA Multiple Component Analisis Ini Multiple Component Analisis Contohnya Terus Kemudian Ini Ada HITMAT HIDLACAL Cluster Analisis Untuk Mendapatkan Informasi Kemiripan Antara Aksesi Yang Dianalisis Baik Kita Lanjutkan Ini Adalah Terkait Yang Tadi Nah Selanjutnya Saya Akan Mencoba Menjelaskan Terkait Dengan Ini Jurnal Saya Yang Ketiga Terkait Dengan Analisis Kemiripan 20 Aksesi Temu Wireng Berdasarkan Warna Rimpang Hasil Ekstrak Dan Kandungan Vitokimia Jadi Ini Di Sinta 2 Jadi Jurnalnya Oke Sebentar Jurnal 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 Analisis Kemiripan 20 Aksesi Temu Wireng Jadi Karakter Warna Rimpang Itu Menjadi Parameter Kualitatif Hasil Ekstrak Dan Kandungan Vitokimia Hasil Ekstrak Parameter Kualitatif Kandungan Vitokimia Parameter Kualitatif Ya Begitu Ya Nah Bagaimana Untuk Menentukan Karakter Kualitatif Untuk Warna Rimpang Jadi Misalnya Ini Masing-masing Rimpang Dipotong Secara Vertikal Dan Horizontal Selanjutnya Karakterisasi Adanya Warna Biru Sebagai Warna Khas Yang Ada Pada Rimpang Temu Irang Ya Misalnya Seperti Itu Oke Ini Sumber Sumber Bahan Bakunya Ya Sumber Bahan Bakunya Misalnya Titik Koordinat Saya perlu Dengan Menggunakan Google Art Misalnya Begitu Sumbernya Nah Ini Dijelaskan Dengan 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 Jelas Sejelas Termasuk Identifikasi Tipe Iklimnya Tipe Iklimnya Disana Seperti Apa Yang Kita Lakukan Sampling Itu Harus Jelas Kemudian Kandungan Vitokimia Nah Kandungan Vitokimia Dianalisis Dengan Menggunakan Kualitatif Sesuai metode Harbon Harbon Ini Sudah Cukup Familiar Cukup Familiar Untuk Analisis Kualitatif Di Metabolik Sekunder Misalnya Identifikasi Berbagai Warna Yang Ada Itu Menunjukkan Positif Atau Negatif Dari Analisis Vitokimia Yang Dilakukan Silahkan Nanti Dipelajari Nah Misalnya Dari Data Kita Melakukan Scoring Satu Hampir Tidak Memiliki Warna Rimpang Satu Hampir Tidak Memiliki Warna Rimpang Kemudian Dua Sedikit Memiliki Warna Biru Maksudnya Tidak Memiliki Hampir Memiliki Warna Biru Nomor Satu Nomor Dua Sedikit Memiliki Warna Biru Nomor Tiga Cukup Banyak Memiliki Warna Biru Nomor Empat Sangat Banyak Memiliki Warna Biru Jadi Ini Yang Kita Identifikasi Sehingga Dari Situ Kita Bisa Melakukan Scoring Scoring Nah Parameter Rendement Ekstraksi Itu Juga Menjadikan Parameter Lain Karena Ini Menjadi Setelah Satu Jurnal Gronomi Maka Menjadi Parameter Informasi Yang Sangat Penting Dalam Menentukan Kualitas Dari Suatu Tanaman Obat Kemudian Nah Kemudian Dari 20 Aksesi Yang Kita Peroleh Kemudian Kita Lakukan Analisis Kandungan Vitokimia Terhadap Alkoloid Flavonoid Tanin Sapunin Triterbonin Dan Steroid Semuanya Menunjukkan Hal Yang Identifikasinya Negatif Itu Artinya Tidak Teridentifikasi Positif Itu Teridentifikasi Dengan Jumlah Sedikit Dua Positif Teridentifikasi Dengan Jumlah Banyak Tiga Positif Teridentifikasi Dengan Jumlah Yang Banyak Dua Positif Cukup Banyak Tiga Positif Jumlah Banyak Artinya Ini Bisa Kita Scoring Juga Bisa Misalnya Negatif Itu Menjadi Nol Ini Menjadi Satu Ini Menjadi Tiga Misalnya Ini Menjadi Lima Positif Tiga Menjadi Tujuh Bisa Seperti Itu Scoring Jadi Nanti Analisis Datanya Sehingga Ketika Melakukan Analisis Data Ini Sudah Dalam Bentuk Data Scoring Yang Dimasukkan Sehingga Dendogram Itu Dapat Dihasilkan Untuk Mendapatkan Analisis Data Multivariate Analisis Begitu Nah Jadi Itu Gambarannya Terkait Penelitian Data Kualitatif Dan Kualitatif Nah Bagaimana Anda Akan Melakukan Analisis Statistik Dengan Data Kualitatif Dan Kualitatif Akan Saya Coba Kasih Contoh Kasus Jadi Analisis Kualitatif Yang Tadi Yang Datanya Kita Coba Scoring Sehingga Datanya Kita Coba Analisis Data Kualitatif Menjadi Kualitatif Gitu Dengan Salah Satunya Uji Kruse Cal Wallis Ini Adalah Salah Satu Uji Statistik Non Parametrik Datanya Biasanya Lebih dari Dua Sample Yang Tidak Saling Berhubungan Atau Tidak Berpasangan Jadi Ini Menjadi Alternatif ANOVA Ketika Data Tidak Terdistribusi Normal Jadi Sangat Disarankan Memang Sebelum Melakukan Analisis Ini Sebaiknya Memang Mendapatkan Informasi Datanya Terdistribusi Normal Atau Tidak Kalau Normal Berarti Analisis Lebih Baik Mengunakan ANOVA Itu Akan Lebih Informatif Baik Ini Silahkan Simak Bagaimana Mengolah Data Kualitatif Dengan Uji Kruse Cal Wallis Contoh Menggunakan Program SPSS Jadi Kita Coba Kita Menggunakan Data Ini Ini Kita Copy Kita Menggunakan Data Sangat Diperhatikan Bahwa Dalam Dalam Membuat Data Untuk SPSS Ini Harus Dalam Bentuk Angka Sisi Nkode Kalau Misalnya Nanti Dalam Hasilnya Nanti Kita Perbaiki Yaitu Tidak Masalah Misalnya Tadi Kita Saya Akan Menggunakan PSH Ini Karakter Kualitatif Kualitatif Karakter Kualitatif Dari Contoh 2 Misalnya Contoh 2 Bentar Baik Ini PSH Dan HR Yang Saya Ambil Dari Sini Ini 9 Nilai Nilai H Nya Adalah 9 Point 0 Tidak Signifikan Baik Kita Coba Sekarang Ini Kita Copy Kita Buka SPSS Kita Coba SPSS Sini Seperti Ini Terus Kita Klik Edit Paste With Variable Name Nah Itu Gitu Ya Kemudian Kita Pilih Analyze Kemudian Kita Ke Non Parametric Test Ya Non Parametric Test Legacy Dialog Kemudian Ke Independence Sample Ini Yang Kita Pilih Klik Kemudian Kita Asisten Code Di Group Variable Perhatikan Kita Harus Mendefinisikan Rank Assisten Code Tadi Rank Berarti Mulai Dari Satu Jumlah Masimumnya Adalah Sepuluh Sepuluh Aksesi Gitu Ya Ini Parameter Yang Kita Lakukan Analisis Kita Blok Semuanya Kita Masukkan Dalam Test Variable List Gitu Ya Nah Kita Tinggal Lanjutnya Klik Oke Hasil Seperti Apa Ini Hasilnya Nah Nilai Ini Nilai Yang Kita Tulis Sembilan Tadi Sembilan Sembilan Dan nilainya Signifikansinya Lebih besar dari 0,05 Berarti Artinya Tidak Signifikan Ya Ini Signifikansinya Lebih besar dari 0,05 Yang tadi Data tadi Seperti ini ya Ini Sembilan 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 Nah Berarti Ketika Menulis Nanti Di hasil Itu harus Kita Memang Tidak Kita Copy Paste Dari Hasil Output Dari SPSS Tetapi Kita Harus Melakukan Pengolahan Sedemikian Lupa Sehingga Tampilan Data Menjadi Tampilan Yang Menarik Gitu Ya Sangat Mudah Melakukan Analisis Dengan Menggunakan SPSS Misalnya Jadi Ini Datanya Ini adalah Contoh Data Kemudian Kemudian Selain Itu Selain Analisis Kualitatif Kita Juga Melakukan Analisis Kualitatif Jadi ANOVA Itu Merupakan Pengolahan Data Yang Umum Dengan Syarat Data Terdistribusi Normal Tadi Jadi Misalnya Perlakuan A, B Dan C A, B, dan C Itu Akan Menentukan Mana Yang Sangat Memberikan Pengaruh Terhadap Produktivitas Insulin Misalnya Atau Terhadap Respon Metabolit Dari Tumbuhan Tertentu Itu Akan Seperti Apa Jadi Ini Perlu Dilakukan Nah Kalau Melakukan Itu Kita Akan Mencoba Dengan Menggunakan Data Ini Misalnya Data Genotype Terhadap Produktivitas Kurkuminate Misalnya Seperti Ini Oke Genotype Terhadap Produktivitas Kurkuminate Kita Coba Copy Kemudian Kita Yang Tadi Kita Coba Membuat New New Data Disini Baik Kemudian Kita Paste With Variable Kurkuminate Analisis Caranya Adalah Kalau Anova Adalah Comparment Kemudian One Way Anova Kemudian Ini Faktor Yang Genotype Kurkuminate Adalah Analisis Kemudian Kita Pilih Disini Post Dog Kita Pilih Terserah Yang Mau Pilih Yang Mana Misalnya Tukai Misalnya Bisa Duncan Dan Seterusnya Atau Kita Pilih Duncan Dengan Signifikasi 0,05 Kita Disini Boleh Di Option Min Plot Descriptive Seperti Apa Oke Dan Klik Baik Ternyata Dari Anova Signifikan Artinya Memang Di Dalam Perlakuan Yang Diberikan Itu Memberikan Pengaruh Pengaruh Seperti Apa Nah Biasanya Kalau Nanti Nanti Dilakukan Analisis Begitu Data Begitu Ini Yang Penting Nanti Strateginya Anda Seperti apa Strateginya Seperti ini Ini Biasanya Ditulisnya A A A Tulis A Kemudian B Kemudian C Gitu Ya Supaya Gampang Biasanya Tertingginya Yang Paling A Yang Yang Paling A B Dan C Begitu Nah Kalau Disini Berarti 103,33 A 68,66 B 43,66 C Misalnya Begitu Nulisnya Seperti Itu Nah Kalau Dari Dari Sini Kemudian Dari Sini Bagaimana Mengolah Datanya Berarti Misalnya Kita Copy Kemudian Kita Masuk Ke Tadi Yang Tadi Nah Bisa Begini Kita Pas Dari Sini Nah Nilainya Ketemu Nilainya Ketemu Kemudian Misalnya Kita Buat Genotipe Genotipe Terus Kemudian Kita Buat Data Ininya Data Ininya Data Rata-ratanya Terus Kemudian Kita Hubungkan Dalam Bentuk Grafik Misalnya Itu Bisa Kita Kita Lakukan Seperti Itu Atau Data Data Ini Kita Di Insert Kemudian Di Recommended Pivot Plate Seperti Apa Kemudian Disitu Ini Gendatip Ini Roll Oke Begitu Berarti Ini Tinggal Kita Rubah Disininya Disininya Entar Oke File 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 Frag Oke Berarti Kalau ini Jadikan Oke Baik Kita Copy Paste Ya Kita Jadikan Gambar Gambar Jadi Seperti Ini Oke Nah Nah Itu Kita Copy Kita Masuk Sini Nah Oke Dan seterusnya Nanti Tinggal Dimasukkan Nilai A B Dan C Berarti Biasanya Disini Misalnya Klik Untuk Ditambahkan Add Label Misalnya Disini Ditambahin Disini Berarti A Ya A Disini B Disini C Seterusnya Nanti Tinggal diatur-atur ini Bagaimana Cara Menampilkan data Supaya Datanya cantik Ya Supaya datanya cantik Sangat Sangat penting Mengatur Bagaimana data cantik Itu ya Seperti ini Misalnya Bagaimana Membuat data yang Berkualitas yang baik Seperti ini Dan itu Itu perlu Perlu Latihan ya Perlu latihan Sehingga Menampilkan data Itu sangat baik Jadi Itu penting Sekali Yang harus Dipahami oleh Cara Nulusan Magister Ya Cara Nulusan Magister Dari Perkulihan Ini Baik Itu kurang Lebih Bagaimana Melakukan Pengelolaan Data Terkait Data Analisi Kualitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Di Geokimia Kurang Lebih Demikian Kurang Dan Lebihnya Dimohon Dimaafkan Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wb Wb Terima kasih Satu